Intro Pikirannya belum bisa melihat Allah Itu tetap lebih baik Daripada sama sekali Orang yang meninggalkan Zikir sama sekali Kenapa? Kalau lisanya Sudah mulai berzikir Maka insya Allah Tidak terlalu lama lagi Pikiran kita akan juga bisa berzikir Tidak lama lagi juga Hati kita akan bisa berzikir Jadi level Zikir terendah atau level Zikirnya awam, kayak level Zikirnya saya adalah Orang yang berzikir kepada Allah Tetapi hatinya Masih melupakan Allah Itu tidak apa-apa Itu tetap jauh lebih baik Dibanding sama sekali Orang yang tidak berzikir Makanya kata Imam Ibn Atta'ila Asakan dari Setelah kita mau berzikir Sekalipun pikiran kita Hati kita belum bisa mengingat Allah Kalau terus saja berzikir Maka semoga saja Dengan terus menerusnya berzikir ini Dalam waktu-waktu tertentu Atau dalam Sekejap Boleh jadi nanti Pikiran kita akan ingat Allah Boleh jadi Hati kita akan ingat Allah Walaupun yaktuh Sekejap mata Jadi Orang yang berzikir Yang zikirnya sudah Bisa mulai mengingat Allah Sekalipun dalam sekejap Maka Level yang zikirnya Sudah menjadi lebih baik lagi Makanya Kita sering sekali dalam berzikir Ketika awal-awal zikir La ilaha illallah La ilaha illallah Mulai ingat Tapi Dua-tiga menit kemudian Blast Ingat Waduh Teman Nelfon Ingat lagi bunyi Handphone Ingat lagi Waduh Gak apa-apa Itu level zikirnya Sudah mulai meningkat Karena kita Pikiran kita Hati kita Sudah bisa mulai Mengingat Allah Walaupun Sekejap Nah Kalau terus menerus Dilatih Dilatih Maka Setiap zikir kita Pikiran kita Hati kita penuh Selalu mengingat Allah Nah itu level zikir yang ketiga Jadi Begitu lisanya La ilaha illallah Di pikirannya La ilaha illallah Di hatinya La ilaha illallah Menghadirkan Allah Seakan-akan Allah hadir Itu betul-betul Nyatu dengan jiwa kita Sekalipun Ini hanya akan bisa dilakukan Oleh orang-orang tertentu Tetapi tidak menutup kemungkinan Kalau kita sejak sekarang ini Terus Berlatih-berlatih Berlatih-berlatih zikirnya Lama-lama juga Kita akan Pada level zikir yang tersebut Nah Kalau terus Menerus berlatih Maka kita bisa mencapai Puncak zikir yang tertinggi Dimana Ketika berzikir Di hati kita Sudah tidak ada lagi Kecuali selain Allah Tidak ada lagi nampak Bagaimana anak Tidak ada lagi nampak Bagaimana istri Tidak ada lagi nampak Bagaimana harta Tidak ada lagi nampak Bagaimana teman-teman Tidak ada Hati itu ruangnya Hanya Mengingat Hanya mengingat Allah Selain Allah Sudah tidak ada Yang lain dianggap Sudah tidak ada Yang lain dianggap Sudah tidak menjadi penting Yang lain Sudah dianggap Tidak boleh mengisi ruang Di hatinya Yang boleh mengisi ruang Di hatinya Hanyalah Allah Nah Konsepsi level-level Dalam berzikir ini Itu untuk mencapai Level keempat Itu mutlak Harus dilaluinya Adalah di level Yang pertamanya Yaitu Kita senantiasa Untuk memulai berzikir Sekalipun Dalam proses berzikir itu Kita masih melupakan Allah Makanya Kata Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Beliau melanjutkannya Fa'asa hu'ayyar fa'aka Ming zikrin Ma'awujudi ghaflatin Ila zikrin Ma'awujudi yakudatin Semoga saja Allah akan menaikkan Derajat zikir kita Yang asalnya Levelnya Zikir dengan penuh kelalaian Tanpa bisa mengingat Allah Maka akan dinaikkan levelnya Mulai bisa mengingat Allah Sekalipun dalam waktu sekejap Dan kalau kita mau berlatih Boleh jadi ketika Pertama kali berzikir La ilaha illallah Ingat Tapi sekian detik kemudian Sudah tidak ingat Tidak apa-apa Tetapi berarti Leveling zikrin kita Sudah mulai naikkan Di tengah-tengah ingat lagi La ilaha illallah Beberapa detik kemudian Lupa lagi Pikiran kita kemana-mana lagi Hati kita kemana lagi Itu tetap Berarti leveling zikir kita Sudah mulai naik Kita sudah mulai Mengingat Allah Hati kita sudah bisa Mulai mengingat Allah Sekalipun dalam waktu Sekejap Nah Dari level kedua ini Kal terus menerus continue To be continue Dilatih lagi zikir Apalagi zikirnya kita Teratur Kita punya komitmen Waktu yang tidak bisa diganggu-gugat Untuk senantiasa berzikir Maka Terus Boleh jadi dari level kedua ini Naik lagi ke level ketiga Begitu lisanya La ilaha illallah Begitu lisanya berzikir Maka hati kita berzikir Pikiran kita berzikir Seakan-akan Hudur Seakan-akan Allah hadir Ke kita Nah Pertanyaannya Bagaimana sih Bagaimana sih pola-pola Dalam berzikir Beberapa ulama Mencoba membagi Klasifikasi Dalam berzikir Ada yang membaginya Dalam dua kategorisasi Dengan istilah Zikir Bilisan Dengan zikir Bilqal Zikir Bilisan Seperti yang sering kita lakukan Entah kita baca Kalimat-kalimat Tayyibah Entah kita baca Salawat Entah kita baca Asma'ul Husna Entah kita baca Al-Quran Ada juga Yang menyebutnya dengan Zikir Bilqal Tidak lagi Lisan Tetapi Hati Dalam kitab Tafsir Al-Razi Beliau mencoba Memafarkan Bagaimana Zikir Dengan hati Karena beliau Betul-betul Menawarkan Satu konsep Pendekatan Tafsir Dalam pendekatan Apa Dalam pendekatan Falsafi Maka beliau Mengartikan Zikir Bilqal Itu adalah Ketika Kita mampu Memikirkan Akan tanda-tanda Kemahabesaran Allah Ketika mulai Pikiran-pikiran kita Hati kita Mulai mencoba Merasuk Mengenali Dari apa yang kita Lihat Dari apa yang kita Dengar Untuk mencoba Diidentifikasi Akan tanda Kemahabesaran Allah Dan senantiasa Terus tertantang Untuk menemukan Tanda-tanda Kebesaran Allah Tanda-tanda Kemahakuasaan Allah Maka itu Dalam Terminologi Beliau Itu disebut Namanya Az-Zikir Bilqal Contoh Kalau kita Hobinya Burung Orang hobi Burung Dengan mengamati Burung Ternyata Burung itu Kicauannya Begitu indah Bagaimana Burung itu Mengeluarkan Bunyi indah Apakah Di dalam Rongga Apa Rongga Mulut burung itu Ada pitah suara Sehingga ternyata Kicauannya Begitu indah Memikirkan itu Meneliti itu Sampai menemukan Subhanallah Bahwa ini Pasti ada yang Sang kreatornya Bahwa ini Pasti ada yang Menciptakannya Bahwa Keindahan ini Tidak mungkin Ciptaan manusia Nah Processing seperti itu Disebut namanya Adzikr Bilqal Atau Kita melihat Bulu-bulunya Yang ada Di burung itu Dengan warna-warninya Yang indah Yang ketika itu Dia bisa terbang Bagaimana Cara terbangnya Padahal Di dalamnya Tidak ada Satu atom pun Unsur dari Logang Tidak ada Di dalam burung itu Unsur mesin Gimana processing Baterainya Gimana processing Terbangnya Oh Ini ternyata Pasti ada Sang kreatornya Bisanya Burung terbang Ini Pasti Ada yang Menciptakannya Oh berarti Disitu mulai Kita bisa Menyeruak Akan tanda-tanda Kemahabesaran Allah Jadi Semakin apa yang kita Lihat Terus kita pikirkan Untuk menemukan Akan Tanda-tanda Kemahabesaran Allah Tanda-tanda Kemahabesaran Allah Itu juga Masuk Oleh Imam Ar-Razi Dalam tafsirnya Ma'fatiha Lughaib Itu disebut Namanya Adzikr Bilqal Zikr Dari sisi hati Merefleksi Mentadaburi Menghayati Segala sesuatu Yang ada Dalam fenomena Semesta Untuk dikuat Tanda-tanda Kemahabesaran Allah Untuk dikuat Tanda-tanda Kebaharan Allah Maka Itu disebut Namanya Adzikr Bilqal Yang kedua Imam Ar-Razi Juga Mencoba Mendefinisikan Adzikr Bilqal Itu macam Yang lainnya Adalah Bahwa Kenapa Allah Memerintahkan Kita sholat Kenapa Allah Memerintahkan Kita puasa Terus Dikuat Keajaiban Orang Dengan Berpuasa Keajaiban Dengan Sholat Keajaiban Dengan Haji Syariatnya Orang Dituntun Supaya Nikah Kenapa Agama Menyarankan Untuk Nikah Kenapa Agama Terus Membimbing Agar Orang Menemukan Kehidupan Yang Damai Itu Justru Dari Pernikahan Dikuak Oh Ternyata Syariat Sholat Oh Ternyata Syariat Puasa Itu Indah Karena Orang Dengan Puasa Dia Dilatih Untuk Senantiasa Bagaimana Kemampuan Self Self Condition Atau Mengendisi Diri Untuk Agar Tidak Tadi Liar Karena Manusia Kalau Jiwanya Liar Emosinya Liar Maka Dia Bisa Persis Seperti Hanya Binata Kita Setiap Hari Sering Sekali Menerima Informasi Berita Berita Yang Seakan Akan Nyaris Tidak Masuk Akal Dilakukan Oleh Yang Namanya Manusia Tetapi Itu Dilakukan Belum 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 Lama Ada Kasus Yang Terjadi Di Banten Ada Wanita Badui Yang Ramai-ramai Diperkosa Dan Setelah Itu Dibunuh Dengan Cara Disakiti Seluruh Tubuh Yang Semestinya Itu Tidak Patut Dilakukan Oleh Yang Namanya Manusia Itu Hanya Akan Bisa Dilakukan Oleh Binatang Artinya Manusia Akan Bisa Pada Level Binatang Ketika Dia Emosi Yang Tidak Dikontrol Nah Supaya Manusia Tetap Pada Track Mulia Maka Harus Ada Pengendalian Harus Ada Self Protection Kalau Istilah Kendaraan Itu Ram Bayangkan Mobil Canggih Apapun Kalau Tidak Ada Ram Kita Akan Bisa Bayangkan Potensi Kecelakaannya Akan Sangat Tinggi Maka Dari Itu Dikasilah Oleh Sang Kreator Oleh Sang Pabriknya Ram Siapa Yang Mampu Mengendali Kendaraan Itu Dan Menggunakan Ram Secara Baik Maka Potensi Untuk Terjadinya Kecelakaan Semakin Minim Begitupun Juga Sama Orang Yang Hidupnya Mampu Mengendali Ram Dirinya Berupa Emosinya Maka Dia Akan Selamat Nah Syariat Agar Ram Tetap Pak Kalau Istilahnya Ram Tetap Tetap Cakram Maka Dalam Agama Syariat Namanya Puasa Jadi Puasa Itu Hakikatnya Kebutuhan Kita Solat Itu Hakikatnya Kebutuhan Kita Allah Menghasil Syariat Salat Allah Menghasil Syariat Puasa Itu Adalah Bentuk Kasih Sayang Semata Mata Kebutuhan Untuk Kebaikan Kita Nah Orang Yang Mampu Menguak Akan Syariat Syariat Yang Allah Perintahkan Sekaligus Juga Kenapa Kita Dilarang Berzina Kenapa Kita Dilarang Menghina Orang Kenapa Kita Dilarang Untuk Membuat Fitnah Itu Juga Semata Mata Untuk Kebaikan Kita Nah Orang Yang Bisa Mentadaburi Orang Yang Bisa Merefleksi Orang Yang Bisa Menghayati Akan Apa Saja Yang Diperintahkan Allah Mampu Menghayati Akan Apa Saja Yang Dilarang Oleh Allah Untuk Ditemukan Hikmah Hikmah Besarnya Itu Juga Adalah Bagian Dari Az-Zikr Bil-Qol Indah Luar Biasa Sebetulnya Kita Allah Allah Dikasih Syariat Nah Yang Ketiga Ada Yang Mencoba Mengklasifikasi Mengklasifikasi Apa Mengklasifikasi Zikir Itu Dengan Istilah Az-Zikr Bil-Jawarih Imam Ar-Nazi Mendefinisi Az-Zikr Bil-Jawarih Itu Seperti Hanya Kita Sholat Gerakan Gerakan Sholat Kita Itu Cerminan Adalah Bentuk Sebagai Cara Kita Mengingat Allah Kenapa Kita Ruku Kenapa Kita Sujud Gerakan Ruku Yang ketika Posisi Tubuh Kita Berdiri Mulai Punggung Kebawah Bungkuk Itu Ternyata Akan Memiliki Dimensi Kesehatan Yang Luar Biasa Makanya Ada Tradisi Tradisi Sebagai Bentuk Penghormatan Orang Setengah Sebagian Badannya Membungkuk Sebagai Dan Sekaligus Ketika Posisi Dada Kita Begini Maka Cara Kerja Jantung Kita Untuk Membuat Darah Keseluruh Tubuh Itu Akan Lebih Ringan Dibanding Posisi Kita Tetap Berdiri Belum Lagi Ketika Gerakan Sujud Dimana Posisi Kepala Paling Bawah Sama Dengan Kaki Ada Rahasia Gerakan Sujud Itu Yang Ketika Kepala Dan Kaki Sama Disamping Dikaji Dari Aspek Medis Bahwa Cara Kerja Jantung Untuk Menyalurkan Darah Keseluruh Sarap-sarap Yang ada Di otak Kita Akan Lebih Mudah Karena Posisi Otak Kita Kepala Kita Berada Di bawah Karena Teori Cair Akan Jauh Lebih Cepat Ketika Mengalir Ke Bawah Maka Fungsi Jantung Kita Kerjanya Tidak Terlalu Berat Sekaligus Aliran Darah Yang Masuk Ke Saraf-saraf Kita Menjadi optimal Makanya Kenapa Dalam Al-Quran Juga Kita Diperintahkan Untuk Sujadan Rukaan Sujadan Untuk Senantiasa Beruku Untuk Senantiasa Bersucut Lagi-lagi Demi Kebaikan Kita Sebagai Manusia Dengan Orang Mau Bersujud Menandakan Kerendahan Hati Bahwa Leveling Kehidupan Manusia Itu Tidak Akan Dilihat Dari Apakah Dia Gagah Atau Ganteng Cantik Atau Ayunya Tidak Akan Dilihat Kedudukannya Tinggi Rendahnya Tidak Akan Dilihat Kaya Miskinya Tetapi Akan Dilihat Kualiti Takwanya Makanya Antara Kepala Dan Kaki Dia Sejajah Kelak Dia Akan Menghadap Di Keharibaan Tuhannya Seperti Hanya Malam Ini Profesor B.J.H.B.B. Menghadap Di Keharibaan Tuhannya Makanya Luar Biasa Syariat Syariat Yang Diajarkan Oleh Allah Salah Satunya Berzikir Nah Zikir Yang Mencerminkan Zikru Bejawari Zikir Yang Menyertakan Gerakan Gerakan Anggota Tubuh Itu Tercermin Dalam Gerakan Gerakan Sholat Kenapa Kita Bertahiat Kenapa Ketika Takbiratul Ikhram Tangan Kita Diangkat Ini Menandakan Gerakan Gerakan Yang Mencerminkan Sebagai Bentuk Zikir Kita Mengingat Akan Allah Makanya Apa Bahasa 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 Sholat Itu Kadang Dalam Al-Quran Disebut Dengan Istilah Zikir Itu Kita Bisa Temukan Di Ayat Surat Al-Jum'ah Surat Al-Jum'ah Salah Satunya Terminologi Terminologi Bahwa Kita Harus Zikir Itu Ternyata Al-Quran Memberi Apresiasi Yang Sangat Luar Biasa Tujuannya Pasti Untuk Berzikir Kita Bisa Belajar Dari Analogi Kita Mengingat Prestasi Jasa Jasa Pak Habibie Kalau Kita Mau Mengingatnya Maka Akan Ada Energi Inspiratif Yang Sangat Kuat Yang Bisa Kita Tanamkan Dalam Diri Kita Maka Kenapa Orang Senantiasa Kalau Dia Mau Bertikir Itu Daya Kreasinya Daya Bangkitnya Akan Lebih Baik Karena Dia Kesehatan Jiwanya Jauh Lebih Baik Orang Yang Asupan Vitaminnya Lebih Baik Orang Yang Asupan Proteinnya Lebih Baik Orang Yang Asupan Karbohidratnya Lebih Baik Dia Daya Kreasinya Akan Jauh Lebih Baik Dengan Orang Yang Kekurangan Gizi Karena Itu Zikir Adalah Gizi Yang Paling Ideal Untuk Jiwa Kita Orang Yang Kurang Asupan Gizi Bagi Jiwanya Pastilah Dia Akan Mengalami Sakit Pastilah Dia Akan Mengalami Gizi Buruk Siapa Gizi Buruk Itu Gizi Buruk Itu Cirinya Adalah Orang Yang Gampang Sekali Terkena Serangan Kegalauan Jadi Kalau Kita Hidup Sering Galau Kita Hidup Sering Cemas Kita Hidup Sering Bayang Bayangi Kekhawatiran Ketakutan Boleh Jadi Itu Tandanya Jiwa Kita Sedang Mengalami Gizi Buruk Bagaimana Caranya Caranya Sesering Mungkin Lisan Kita Untuk Berdikir Makanya Fazgurullah Zikron Kasir Untuk Sebanyak Banyaknya Kita Berdikir Semakin Banyak Semakin Banyak Artinya Zikir Diapresiasi Tidak Hanya Quality Tetapi Quantity Nya Juga Diapresiasi Jadi Gak Apa Katakan Zikir Baru Dilisanya Saja Gak Apa Yang Penting Tadi Sesering Mungkin Tujuannya Apa Kalau Dalam Pendekatan Ilmu NLP Orang Yang Lisanya Sering Direpetisi Dengan Kalimat Yang Bagus Maka Akan Merasuk Di Alam Pikiran Bahwa Sadarnya Menjadi Mindset Yang Bagus Pula Kalau Mau Coba Gampang Apakah Efektif Merepetisi Ucapan Gampang Coba Aja Kita Ngomong Di lisan Kita Rugi Rugi Sebanyak Banyaknya Rugi Kenapa Karena Itu Akan Merasuk Sayang Kalau Yang Direpetisi Kalimat Kalimat Buruk Oleh Karena Zikir Zikir Adalah Cara Merepetisi Dengan Kalimat Kalimat Yang Indah Merepetisi Dengan Kalimat Kalimat Tayyibah Tujuannya Apa Untuk Keindahan Dan Kemuliaan Kita Lagi-lagi Itu Makanya Kenapa Ulama-ulama Menyarankan Ini Wiridan Ini Zikiran Apa Bacanya La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Apa Itu Manfaatnya Lisanya Sering Mengucapkan Lafad Allah Maka Di Alam Pikiran Bawah Sadarnya Akan Mulai Tertancap Allah Kalau Mulai Di Alam Pikiran Bawah Sadarnya Tertancap Allah Maka Akan Merasuk Lagi Di Hatinya Tertancap Allah 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 Jadi Merpetisi Zikir Dengan To be Continue Terus Menerus Apalagi Dengan Angka-angka Tertentu Itu Tujuannya Apa Agar Kita Senantiasa Mampu Secara Konsisten Untuk Senantiasa Berdikir Ngapain Sih Zikir Harus Ada Angka-angkanya Juga Ini Tujuannya Juga Melatih Mengedukasi Sama Kayak Anak Kecil Kalau Seandainya Suruh Belajar Terus Coba Kerjakan Ini Terus Di Biji Enggak Dikasih Angka Kira-kira Motivasinya Akan Tumbuh Enggak Maka Sang Guru Dikasih Angka Sudah Kasih Sembilan Penyemang Sekaligus Untuk Mengukur Apakah Zikir Hari Ini Dengan Zikir Esok Itu Secara Kuantitinya Stabil Mengurang Atau Lebih Baik Angka Itulah Menjadi Ukuran Yang Paling Mudah Dinilai Makanya Kenapa Ada Angka-angka Dalam Berdikir Tujuannya Tadi Mengedukasi Kita Sekaligus Agar Kita Bisa Mengevaluasi Diri Apakah Zikir Kita Hari Ini Lebih Baik Dibanding Hari Kemarin Ataukah Lebih Buruk Dibanding Kemarin Ataukah Sama Dianing Kemarin Angka Itulah Yang Sebetulnya Bisa Dijadikan Acua Minimal Sama Dengan Hari Kemarin Maka Sering 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 Kita Dikasih Ini Baca Ini Sekian Kali Tujuannya Apa Agar Repetisinya Terbangun Secara Konsisten Kenapa Sering Dikasih Dikirnya Setiap Bandah Sholat Itu Juga Penyematan Waktu Agar Kita Mudah Mengingatnya Dan Mau Menyisikan Sebagian Waktu Setelah Sholat Makanya Silahkan Dimanapun Kita Berada Kapanpun Upayakan Lisan Kita Sebisa Mungkin Senantiasa Berdikir Tujuannya Apa Agar Kalau Lisan Kita Sudah Mulai Berdikir Maka Untuk Kepikiran Caranya Dekat Hanya Sekilang Insyaallah Nanti Pikirannya Akan Berdikir Kalau Lisanya Sudah Berdikir Insyaallah Hati Kita Akan Berdikir Letak Antara Lisan Dengan Hati Sekitar Satu Kilan Setengah Jadi Berdikirlah Sekalipun Dalam Proses Berdikir Kita Belum Bisa Mengingat Allah Tetap Itu Jauh Lebih Baik Dibanding Kita Sama Sekali Tidak Pernah Berdikir Semoga Saja Kata Kata Yang Kita Dikirkan Itu Adalah Kata Kata Terakhir Ketika Nyawa Kita Dicabut Oleh Allah Boleh Jadi Kelak Apa Kata Kata Terakhir Kita Adalah Boleh Jadi Kata Kata Yang Paling Sering Kita Ucapkan Semoga Saja Dengan Kita Sering Mengucapkan Kalimat Taibah Maka Ketika Nyawa Kita Dicabut Oleh Allah Kata Kata Terakhir Kita Adalah Kalimat Taibah Kenapa Karena Kalimat Taibah Sejak Sekarang Ini Oleh Kita Terus Disemai Dibenih Ditancapkan Jadi Ketika Kita Dalam Posisi Ketidak Sadaran Kita Adalah La Ilaha Illallah Itu Saja Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh